Keluarga ini benar-benar menjijikan. Rumahnya terdapat banyak anak. Setiap ada tamu yang datang ke rumah. Orang tua akan membunuh satu anak untuk dijadikan sup. Anak-anak itu tidak hanya tidak takut. Sebaliknya mereka makan dengan lahap. Hari ini, putra sulungnya membawa pacarnya ke rumah. Gadis ini bernama Jen. Dia adalah seorang guru. Begitu dia masuk ke rumah pacarnya. Dia menemukan sesuatu yang salah. Ruangan itu berbau tidak enak. Wastafel itu dipenuhi dengan urin kuning. Lemari dapur berlumuran darah. Piring-piring bertumpukan dan membasi. Jen mengerutkan alisnya. Tapi yang lebih aneh adalah, sudah ada begitu banyak anak di rumahnya. Namun ibu dari pacarnya masih mengandung anak. Jen melihat ibu terus menatap dirinya. Jadi dia segera memberi hadiah untuk mencairkan suasana. Ini adalah kue kecil yang indah. Bibi baru saja mengambil kuenya. Dan langsung direbut oleh salah satu anaknya. Anak-anak lain juga berebutan memakan kue itu. Ini tidak seperti anak kecil. Lebih seperti sekelompok hantu kelaparan. Tak lama kemudian kue itu habis dimakan mereka. Jen sangat terkejut. Tiba-tiba, ibu menendang anak yang merebut kue tadi. Dan memarahinya akan membunuhnya. Jen segera meminta maaf. Menyalahkan dirinya karena membawa terlalu sedikit. Bibi sambil tersenyum mengatakan tidak apa-apa. Dan membawa Jen ke ruang tamu. Melihat gelas yang kotor. Dan juga wajah pacarnya yang terbiasa. Bulu kuduk Jen pun berdiri. Pria itu berkata benar saja lebih nyaman di rumah sendiri. Ibunya menjawab meskipun keluarga kita sangat baik. Tapi kamu tidak perlu mengatakannya. Jen hanya bisa tertawa paksa setelah mendengarnya. Saat itu juga terdengar suara pintu terbuka. Ternyata adalah ayah pacarnya pulang. Melihat ada tamu di rumahnya. Paman terhenti sejenak. Jen menyapa pria itu. Kemudian mendekati dengan mukanya yang buruk. Di hadapan putranya. Pria itu memuji bahwa kulit pacarnya benar-benar lembut. Kemudian meletakkan sepotong daging yang entah dia dapat dari mana. Dan berkata ini adalah makanan yang khusus disiapkan untuk Jen. Dan menyuruhnya untuk makan di rumah. Setelah mendengar itu anak-anak mulai mendekat. Melihat itu Jen terpaksa menyetujuinya. Namun perasaannya semakin tidak enak. Anak ini benar-benar kelaparan. Dia menangkap kecoa dan memakannya. Ayah menyuruhnya untuk menyisakan sedikit untuk dirinya. Anak itu tidak mendengar dan langsung menelannya. Benar-benar bersih dan higienis. Kemudian dia mengetuk kepala botaknya. Paman sangat marah. Dia langsung membawa anak itu keluar. Tak lama kemudian, sup daging yang harum dihidangkan. Sekeluarga duduk bersama dan makan. Melihat mereka yang memakan dengan lahap. Jen justru tidak memiliki nafsu makan. Di saat itu juga, dia menyadari anak tadi itu hilang. Jadi dia menanyakan dengan penasaran. Kemana perginya adik yang suka makan kecoa itu. Tak disangka Paman dengan tenang menjawab. Karena anak itu makan sendiri. Jadi aku membunuhnya. Jen kaget dan tidak mempercayai telinganya. Paman kemudian berkata lagi. Anak tidak berbakti seperti ini mending dibuang saja. Kebetulan daging di rumah juga akan habis. Pacarnya juga mengiakan perkataan ayahnya. Kenapa Jen? Bukankah rumah orang lain juga seperti ini? Melihat senyum jahat Paman. Jen akhirnya tidak tahan lagi. Tiba-tiba merasa perutnya sangat tidak enak. Dia segera bergegas ke kamar mandi. Dan memuntahkan semuanya ke toilet. Setelah memuntahkannya, dia menyiram toilet seperti biasanya. Dia masih syok. Dia terkejut menemukan bahwa toilet itu mengeluarkan air darah. Dilihat dengan seksama. Ada bola mata mengambang di dalamnya. Jen berteriak ketakutan. Mendorong pintu dan berlari keluar. Begitu dia keluar dari kamar mandi dia menemukan. Keluarga pacarnya berdiri dengan rapi di depan pintu. Dan menatapnya dengan muka aneh. Jen benar-benar ketakutan. Dan memarahi keluarga mereka menjijikan. Jen juga berkata akan melaporkan ke polisi. Namun dia justru ditarik oleh pacarnya. Dengan begitu Jen ditarik ke dalam kamar. Jen berteriak. Tak lama kemudian, Tetangga mendengar pergerakan dan lapor polisi. Polisi menangkap Jen yang tampak tidak waras. Alasannya karena dia membunuh keluarga pacarnya sebanyak 11 orang. Tak hanya itu. Polisi juga menemukan tengkorak anak. Di dalam lemari dapur dan bawah lantai. Dikatakan paling tidak 30 anak ke atas. Jen yang ditangkap terus mengulang sebuah kata. Jangan foto lagi. Film berakhir di sini.